Covid nampaknya tidak lagi akan menakutkan ya dikarenakan penemuan berbagai obat antivirus yang menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan nah yang kali ini saya ingin membahas mengenai obat Paxlovid yang baru saja diriris hasil interim analisis penelitian terbarunya di awal November tahun 2021 saksikan ya Halo teman-teman selamat datang di channel kesehatan dokter Sasa gimana nih kabarnya teman-teman ya tentunya sehat-sehat semua ya kita nih sepertinya sudah mulai menjalankan new normal ya jadi kan kita sudah mulai menjalankan aktivitas seperti biasanya jadi kerja di kantor lagi gak di rumah ya kemudian juga sekolah udah mulai di sekolah gak lagi school from home nah tapi ini ya tentunya yang harus diingat kita tetap menjalankan prokes ya jadi meskipun mobilisasi itu tidak bisa dicegah lagi tapi kita tetap pakai masker dengan benar kita tetap lagi mendiki tangan kita baik dengan alkohol maupun air mengalir dan juga yang terutama kita tetap memperkuat sistem pertahanan tubuh kita ya jadi dengan makan makanan yang bergisi kemudian cukup istirahat minimal 7 jam berorahaga dan juga mengurangi stres ya nah sebelumnya nih ya saya udah pernah bahas mengenai obat covid oral juga yang namanya itu monopiravir nah obat ini juga menjanjikan ya karena dia bisa mengurangi angka kesakitan dan kematian sebesar 50% nah itu ada di video saya yang sebelumnya nanti teman-teman bisa tonton video lengkapnya ya nah yang kali ini saya akan membahas mengenai obat yang dikembangkan oleh pabrik Pfizer jadi Pfizer ini memang pabrik obat ya yang baru-baru ini dia juga memproduksi vaksinnya untuk covid itu yang dari mRNA ya nah si Pfizer ini menemukan obat pakslofit yang sangat menjanjikannya jadi dari hasil analisis interim fase 23 itu menunjukkan obat ini jika diberikan di dalam 3 hari pertama itu dapat menurunkan angka kesakitan dan juga kematian sebesar 89% tinggi ya teman-teman ya dan kalau dalam 5 hari pertama terkena covid itu dia bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian sebesar 85% nah dalam penelitian ini yang diikutkan itu memang pasien yang sudah pasti confirm menderita covid ya jadi lewat PCR itu sudah dideteksi adanya virus SARS-CoV-2 dan juga pasien-pasien ini memiliki minimal 1 comorbid jadi comorbid ini kan penyerta yang bisa membuat penyakit covid itu menjadi bertambah berat ya nah cara kerja dari si obat takslofit ini yaitu menghambati replikasi si virus ya dan dia bekerja dengan ritovirin obat HIV itu dalam memperlama kerja si obat ini jadi si obat ini tuh tidak akan dimetabolisme oleh tubuh sebelum dia bisa menghancurkan si virus SARS-CoV-2 itu ya teman-teman nah pemberian oral dari si pakslofit ini 2 kali sehari selama 5 hari ya nah ini yang juga cukup menarik ya gimana dengan harganya ya teman-teman ya kalau mornupiravir ini yang apa lalu saya bahas itu kan dikembangkan oleh pabit merk ya itu katanya sekitar 10 juta untuk pengobatan dalam 5 hari terapi menggunakan mornupiravir ya mahal ya teman-teman ya bagaimana dengan si pakslofit ini ternyata Pfizer itu sudah menjanjikan bahwa dia ingin supaya obat ini nantinya bisa terdistribusi secara merata dan memang untuk mengobati covid jadi dia akan berupaya agar harga di tiap negara itu berbeda-beda jadi pada negara yang berpendapatan tinggi maka harga si pakslofit itu juga akan lebih tinggi tapi kalau negara-negara yang berpendapatan rendah itu juga akan diusahakan supaya harganya itu juga tidak terlalu tinggi nah jadi mungkin ada semacam subsidi silang itu ya teman-teman ya ya kita berharap aja demikian ya memang obat ini masih belum kelar penelitiannya dan kita doakan supaya cepat bisa kelar hasil penelitiannya dan juga cepat bisa disetujui penggunaannya baik oleh FDA dan juga nantinya oleh Bepom ya teman-teman ya jadi supaya pandemi ini benar-benar bisa segera berlalu dan kita bisa kembali beraktifitas normal ya teman-teman tapi nih ya teman-teman dengan adanya obat bukan berarti teman-teman tidak perlu divaksin ya jadi cara kerja vaksin dan cara kerja obat tentu saja berbeda kalau pada vaksin teman-teman dibuat agar tubuhnya itu memiliki antibody jadi terhadap virus SARS-CoV-2 itu sehingga nantinya yang melawan virus SARS-CoV-2 adalah antibody dari tubuh teman-teman sendiri tapi kalau obat ini kan jet kimia yang berfungsi untuk menghambat perkembang dari si virus ya dan tentunya obat pun memiliki efek samping ya teman-teman tapi efek samping yang si pakslovit dan juga monopiravir ini sih menurut penelitiannya itu ya ringan ya ya ada muat, muntah gitu ya tapi tetap memang harus hati-hati penggunaannya untuk pakslovit sendiri ini karena pemberiannya itu bersamaan dengan obat HIV yaitu ritofirin maka ada kondisi-kondisi tertentu seperti pasien-pasien yang memang minum obat-obat tertentu misalnya obat untuk jantung, obat untuk autoimun itu mungkin perlu penyesuaian ya karena kan adanya interaksi obat nah memang masih diteliti oleh pihak Pfizer ya teman-teman jadi tetap saya menganjurkan untuk teman-teman untuk divaksin, kemudian prokes dan juga menjaga tubuh agar sehat jadi memperkuat sistem imun teman-teman dari dalam ya nah oke, saya rasa info ini bermanfaat like video ini, subscribe channel saya dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya salam sehat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax